Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan lanjutkan tematik kita, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Temanya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, siswa dapat menemukan pesan dari dongeng bergambar. Yang ketiga, siswa dapat memahami keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat menelesaikan soal cerita berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Kita akan mulai di pembelajaran 1. Ini adalah gambar tentang bagaimana seorang perempuan melakukan tindakan berbuat baik kepada seorang anak kecil. Yang sangat-sangat kehausan, bahkan kelaparan. Tindakan berbuat baik bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi, kalau bisa, bisa dimulai dari selini mungkin. Banyak kejadian yang berada di sekitar kita, yang bisa membuat kita berbuat baik kepada sesama kita. Kehidupan akan terasa berbeda saat kita berbuat baik pada sesama. Jadi, pada saat kita melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan, kita akan merasa ada sesuatu kebahagiaan di dalam diri kita. Kalian boleh bisa melakukan hal seperti ini. Yang ketiga, perbuatan baik yang kita lakukan pada sesama akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Karena yang kita lakukan adalah membantu orang lain. Sehingga orang lain itu merasa dia sangat dihormati dan dihargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita akan masuk pada sifat operasi hitung, komutatif atau pertukaran tempat pada perkaryan. Contoh, kadek mempunyai enam kantong berisi buah mangga. Setiap kantong berisi empat buah mangga. Tulis sifat perkalian dari soal cerita di atas. Penyelesaian. Diketahui, kadek mempunyai enam kantong berisi buah mangga. Setiap kantong berisi empat buah mangga. Ditanya, bentuk perkaryan dari soal cerita di atas adalah? Kita mulai menjawab. Enam kantong berisi buah mangga. Kita tulis enam. Setiap kantong berisi empat buah mangga. Kita tulis kali empat. Hasilnya adalah enam kali empat itu dua puluh empat. Ternyata, kalau kita balik penulisannya. Kita mulai dari setiap kantong berisi empat buah mangga. Kita tulis empat. Lalu, kadek mempunyai enam kantong berisi buah mangga. Kita kali enam. Juga hasilnya dua puluh empat. Sehingga dapat ditulis enam kali empat itu hasilnya sama dengan empat dikali enam. Ini merupakan sifat komutatif atau pertukaran tempat pada perkalian. Ternyata, sifat komutatif atau pertukaran tempat juga bisa dilakukan pada perkalian. Minggu-minggu yang lalu, kita sudah melakukan sifat komutatif atau pertukaran tempat pada penjumlahan. Sekarang pada perkalian. Jawab, bentuk perkalian dari soal di atas yang ini adalah enam dikali empat itu hasilnya sama dengan empat dikali enam. Kesimpulan yang dapat kita buat adalah, saat kita melakukan perkalian dari cerita yang ada dengan angkanya kita tukar. Tukar tempatnya maksudnya, ternyata hasilnya sama yaitu dua puluh empat. Yang kedua, pertukaran tempat yang kita lakukan terhadap perkalian dalam soal cerita di atas namanya adalah sifat komutatif atau pertukaran tempat. Kita masuk kepada keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar kita. Ini keberagaman sifat tetangga ya. Ini salah satu contoh bagaimana beragamnya kehidupan bertetangga di sekitar kita. Ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat di sebuah tempat yang beragama mayoritas Hindu. Ternyata bertetangga seharusnya memiliki rasa toleransi. Kenapa harus toleransi? Agar terjadi kerukunan. Kalau kita tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi, jadinya adalah saling bermusuhan, saling dengki, saling dendam. Dan itu tidak baik. Itu akan membuat kehidupan bertetangga kita tidak harmonis. Dengan bertoleransi, maka kita belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi toleransi dengan bertoleransi berarti kita belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Ini perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Mungkin budaya kan ada di Bali, berarti budaya Bali. Kalau kita ada di tempat di mana berbeda budaya, harusnya kita mengembangkan sifat toleransi. Sehingga dengan bertoleransi, kita akan belajar bagaimana menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.